hai assalamualaikum kembali lagi nih di video aku di video kegiatan aku sehari-hari hari ini aku mulai dari subuh ini setelah sholat subuh ini aku langsung beres beresin baju suami untuk kerja hari ini ini tumben banget ya hari ini aku bisa mulai dari subuh banget setelah selesai dari baju kerja suami ini langsung aku mau buatin teh untuk suami pagi hari aku dan suami itu memang bener-bener jarang banget sarapan kami cuma bisa minum teh atau minum susu pagi hari kalau memang sarapan pun paling kami cuma makan roti aja makanya pagi-pagi itu memang aku jarang banget untuk nyiapin sarapan nah ini sekitar jam 7.20 pagi suami aku udah siap-siap langsung mau berangkat kerja Alhamdulillah pagi ini cerah banget ini aku nungguin matahari sampai jam 8 pagi di bawah karena aku pingin berjemur hari ini dan ini dia suasana pagi hari di depan kontrakan memang cerah banget harinya enak banget untuk aku berjemur hari ini nah setelah berjemur ini sekitar jam 9 lewat atau 10 kali ya ini sebelum aku masak untuk makan siang hari ini aku mau bikin banana oatmeal dulu ini mau aku siapin dulu bahan-bahannya di situ juga udah ada pisang dan quakers disini memang enggak memakai tepung sama sekali tepungnya diganti dengan quakers ya namanya juga banana oatmeal ini cocok juga untuk teman-teman yang lagi mengurangi tepung atau yang lagi diet dijamin nih anti gagal ini juga aku tambahin baking powder soda juga kue dan sedikit panila untuk takaran aku ini nanti aku tulis aja di kolom deskripsi biar temen-temen bisa ikutin aja nanti takarannya dijamin ini memang enak banget untuk oatmealnya kalian bisa pakai merek apa aja disini juga aku udah siapin blue band yang udah dicairkan ini juga ada satu butir telur untuk pisangnya ini memang harus menggunakan pisang yang bener-bener mateng untuk adonannya juga ini gampang banget disini aku cuma pakai garpu kita nggak memerlukan mixer sama sekali karena banana oatmeal ini dia hanya diaduk sampai merata aja untuk takaran aku ini aku cuma pakai dua buah pisang yang ukurannya lumayan besar nah untuk pisangnya cukup dihaluskan aja pakai garpu kayak gini terus langsung aku masukin aja gula-gulaan dan semua bahan-bahan yang aku udah siapin tadi nah ini tinggal diaduk secara merata aja setelah merata ini langsung dimasukin satu butir telur diaduk lagi sampai rata setelah itu masukkan dengan blue band yang udah dilelehkan masukkan juga sedikit minyak makan atau minyak goreng aduk kembali sampai rata terakhir masukkan oatmealnya dan aduk rata lagi disini aku mau panggang pakai air air yang baru aku beli kemarin nah ini aku mau panasin dulu air priernya di suhu 180 derajat untuk banana oatmeal ini aku memang nggak pakai loyang karena memang aku nggak punya loyang aku pakai cup kayak gini dan untuk adonan ini aku cuma dapat empat cup untuk banana oatmeal ini nah ini langsung mau dipanggang sekitar 25 sampai 30 menit di suhu 180 derajat sambil nunggu banana oatmealnya ini langsung aku mau siap-siapin untuk menu makan siang hari ini disini aku mau bikin ikan gembung bakar untuk ikan bakarnya juga nanti aku pakai air prier karena aku penasaran juga nih mau coba untuk ikan apa bisa mateng secara merata atau enggak nah ini ikannya langsung aku garamin sama aku kasih perasan jeruk nipis untuk bumbunya untuk bumbu bakarnya karena ini aku mau masak ikan bakar acar jadi disini aku cuma pakai cabai merah bawang putih kunyit dan jahe disini memang nggak pakai bawang merah karena nanti bawang merahnya mau aku potong-potong untuk dijadiin acar terus nanti ditaruh di atas ikannya nah ini semuanya udah aku cuci untuk bumbu halusnya langsung mau aku blender blender nah ini udah selesai aku blender langsung mau aku lumuri ke ikannya nggak lupa juga aku tambahin garam dan Royco nah untuk ikan bakar acar ini aku pakai satu saset santan kelapa sebenarnya ini satu saset untuk tiga ekor ikan ini agak kebanyakan tapi nggak papa daripada mubazir aku masukin aja semuanya nah ini diratain terus mau dimarinasi sekitar 15-20 menit nah ini dia untuk banana oatmealnya udah jadi cantik banget ya terus ini juga mateng secara merata nah karena oatmealnya udah jadi ini langsung ikannya mau aku bakar ini ikannya aku lapis pakai kertas itu itu kertas khusus untuk air fryer aku lupa apa namanya nah ini dia mau langsung aja aku bakar ini aku bakar di suhu 180 derajat silsius selama 40-45 menit tapi untuk awal aku setting di 25 menit dulu karena aku mau lihat gimana apakah perlu dibalik atau enggak nah ini untuk acarnya simple aja cuma pakai bawang merah cabai rawit merah gula garam penyedap rasa dan juga jeruk nipis jeruk nipisnya pakai cuka juga boleh nah ini dia ikannya udah mateng tadi kertasnya aku sempat ambil karena menurut aku ya lebih bagus nggak pakai kertas aja setelah mateng kayak gini langsung aku kasih acar di atasnya dan alhamdulillah ini ikannya mateng merata dan ini dia menu makan siang hari ini nah ini kebetulan suami aku juga pulang makan siang jadi makan siang kali ini aku ditemenin suami nah ini sore harinya ini sorenya cantik banget nah ini di sekitaran kos kami ini jalan menuju ke kos kami memang banyak angkringan-angkringan kayak gitu memang rame banget ini dia kondisi cikarang pusat kalau di sore hari mana juga nih yang anak cikarang dan yang sering jalan-jalan ke cikarang pusat karena potong rambutnya masih antri dan itu antrinya banyak jadi aku dan suami mutusin untuk ke coffee shop dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan juga udah mandi dan ini aku lanjut nonton youtube siapa nih disini yang juga lebih sering buka youtube daripada tv kayaknya sekarang memang lebih sering orang buka youtube ya daripada tv oke sampai disini dulu video aku kali ini terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video aku hari ini terima kasih juga yang udah like dan subscribe youtube aku semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kemudahan dalam segala hal apapun terima kasih juga untuk teman-teman yang udah kasih komen request ke aku karena itu bisa aku jadikan referensi untuk video aku selanjutnya terima kasih untuk teman-teman yang udah nontonin video-video aku dari awal sampai jumpa di video aku selanjutnya terima kasih selamat menikmati